Sorotan lain saudara, polisi menetapkan tiga orang tersangka tewasnya bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Ketiganya berperan menghadang dan menganiaya korban saat hendak lari menyelamatkan diri. Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah hingga saat ini sudah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan tiga orang tersangka yang semuanya warga Sukolilo Pati. Polisi menyebut ketika tersangka mempunyai peran mengejar dan menghadang korban saat hendak lari menyelamatkan diri dan turut serta menganiaya korban. Ada kemungkinan tersangka bertambah mengingat proses pendidikan masih berlangsung. BN, perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda keempat yang dibawa korban, kemudian mengukur dan menginjak korban. Secara BC, ada pun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukur dan menginjak korban. Secara AB, atau tersangka ketiga, perannya adalah yang bersangkutan melindas. Penganiayaan ini terjadi Kamis 6 Juni 2024 lalu. Saat itu korban bersama tiga rekannya datang ke pati untuk mengambil mobilnya yang sudah berbulan-bulan tak dikembalikan oleh penyewa. Naas karena tak ada pendampingan dan laporan ke RT setempat. Kempatnya diteriaki maling hingga penganiayaan terjadi. Mobil korban bahkan turut dibakar oleh warga. Kalau kejualitas yang mobilnya itu sudah dipastikan memang punya korban ya? Ya baik, jadi kita sudah minta yukakan kekaitan atas nama yang tersebut. Saya berada memang dengan komunikasi dengan korban yang sudah berakhirkan dan juga berhasil berkaitan. Mobil status resmi atau resmi? Ya. Status mobil itu resmi atau resmi? Jadi kalau status resmi itu saat ini masih dalam petai? Tidak dikembalikan berapa lama itu Anda? Itu masih tidak dalam petai dengan penyewa. Polisi kini masih menelusuri asal-usul mobil rental yang ditemukan di Padi. Tim Liputan Kompas TV